jumpa lagi sobat melanjutkan kisah mahabarata untuk sobat semua salam bahagia dan sejahtera untuk anda sekeluarga pada episode sebelumnya dikisahkan karena yang anak seorang saiz kerita kuda diangkat rajatnya oleh Duryudana menjadi Raja Angga karena yang sebenarnya adalah anak kunri dari pedara surya sehingga masih sekandung dengan para pandawa menjadi sahabat kurawa dan kelak akan berperang dalam baratayuda dengan saudaranya bagaimana kisah selanjutnya simak bersama-sama Duryudana adalah putra seorang brahmana bernama barat wajah setelah selesai mempelajari berbagai kitab Weda dan Weda Angga Duryudana memusatkan hati dan pikirannya untuk mempelajari seni dan keahlian mempergunakan senjata dan peralatan perang karena bakat dan ketekunannya ia menjadi mahir dalam olah senjata dan menguasai ilmu perang brahmana barat wajah berkawan dengan Raja Pancala yang mempunyai putra bernama Drupada panggilan ini adalah kawan Duryudana dalam belajar olah senjata dan ilmu perang diantara mereka tumbuh rasa persahabatan yang kerat dan mereka saling mengasihi semasa masih sama-sama belajar itu Drupada sering berkata kepada Duryudana kelak jika Yanai tahta menjadi raja setengah wilayah kerajaannya akan diberikannya kepada Duryudana setelah tamat belajar Drona menikah dengan adik Kripa dan dikaruniai seorang putra diberi nama Aswatama ia sangat mencintai istri dan anaknya dan demi mereka ia berusaha keras untuk memperoleh kayaan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehnya pada suatu hari ia mendengar bahwa para surama sedang membagi-bagikan kekayaannya pada para brahmana ia lalu pergi menemui para surama tapi sayang ia datang sangat terlambat para surama telah membagikan semua kekayaannya pada para brahmana dan telah bersiap tidak pergi ke hutan untuk bertapa karena ingin memberikan sesuatu kepada Drona para surama menawarkan untuk mengajarkan ilmu olah senjata berat kepada Drona karena itulah keahliannya Drona menyambut tawaran itu dengan gembira lebih-lebih karena ia sendiri sudah mahir berolah senjata setelah menyerap ilmu yang diberikan para surama ia menjadi ahli dalam olah segala macam senjata dan ahli siasat perang yang tiada tandingnya keahliannya itu membuatnya mampu menjadi guru di istana raja manapun sementara itu raja pancala wafat dan Drupada dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya ingat akan persahabatannya dan janji Drupada untuk memberinya setengah dari kerajaannya setelah ia naik tahta pergilah Drona menemui sahabatnya itu ia yakin Drupada pasti akan menyambutnya dengan gembira dan memenuhi janjinya tetapi sampai di istana pancala Drupada kecewa karena sambutan Drupada sangat dingin raja baru itu tidak peduli padanya dan tampak tidak senang melihatnya Drupada bahkan berpura-pura tidak kenal meskipun Drupada sudah memperkenalkan diri dan mengingatkannya akan persahabatan mereka Drupada yang haus kekayaan dan kekuasaan berkata hai Brahmana betapa lancangnya engkau mengatakan aku ini temanmu persahabatan seperti apakah yang ada antara seorang raja dan seorang pengemis pengembara kau pasti gila mengatakan ada persahabatan di masa lalu antara aku raja keraja ini dengan kau pengemis miskin tak mungkin aku yang kaya raya dan terlajar bersahabat dengan pengemis miskin yang tak jelas asal-usulnya persahabatan hanya bisa terjalin diantara mereka yang sederajat telah berkata demikian Drupada menyuruh bulu balangnya mengusir druna dengan perasaan malu dan amarah yang terpendam druna meninggalkan istana sahabatnya hatinya panas oleh kepentian dan dendam yang lembarah ia bersumpah akan membalas dendam dan menghukum Drupada yang angkuh dengan pengginaan seperti yang telah diterimanya dari pancala druna pergi ke astinapura untuk mencari pekerjaan sebagai guru disana untuk sementara ia tinggal di rumah kakak iparnya yaitu maha guru kripang pada suatu hari para putra raja bermain di luar gerbang istana ketika sedang asik bermain bola dan cincin yudhistira jatuh ke dalam sumur mereka menghentikan permainan dan berdiri mengelilingi sumur itu mereka hanya bisa memandang bola dan cincin yang tampak berkilor di dasar sumur tak seorang pun tahu bagaimana cara mengambilnya ketika itulah tahu-tahu datang seorang brahmana berkulit hitam brahmana itu memandang mereka sambil tersenyum wahai para pangeran tuan-tuan adalah keturunan wangsa barata yang berkasa kata brahmana itu mengejutkan mereka mengapa tuan-tuan tidak bisa mengambil bola itu dari dalam sumur bukankah siapapun yang mahir berolah senjata perang mengetahui cara mengambil bola itu atau bolehkah aku menolong kalian yudistira berkata sambil tertawa wahai wahai brahmana kalau kau memang bisa mengambil bola itu kami akan menjamu engkau dengan makan enak di rumah maha guru kripa brahmana berkulit hitam itu mengambil seleh rumput mengucapkan mantra lalu membidikkan rumput itu ke arah bola di dalam sumur seperti anak panah lepas dan busurnya rumput itu melesat kebawah lalu menancap pada sasaran brahmana itu membidikkan beberapa leh rumput lagi rumput rumput itu menancap sambung menyambung menjadi semacam tali panjang setelah tali itu cukup panjang brahmana itu menariknya dan bola itu berhasil dikeluarkan dari dalam sumur para pangeran takjub melihat kepandaian brahmana itu kemudian mereka memintanya mengambilkan cincin yudistira brahmana itu menyanggupi ia minjam setang anak panah lalu membidikkan anak panah itu ke arah cincin di dasar sumur sekali lagi ia berhasil mengenai sasaran kemudian ia menarik anak panah itu dari dalam sumur bersama cincin yang kemudian diserahkannya kepada yudistira sambil tersenyum menyaksikan semua itu para putra raja semakin takjub salah seorang dari mereka berkata sambil membungkuk memberi hormat selamat untukmu wahai brahmana siapakah sebenarnya kau ini apa yang dapat kami perbuat untukmu brahmana itu berkata putra putra raja yang belia pergilah bertanya kepada bismah dialah yang tahu siapa sebenarnya aku ini dari gambaran yang dilukiskan oleh putra putra raja itu bismah menyimpulkan bahwa brahmana itu tak lain dan tak bukan adalah druna kesatria sakti yang termasyur bismah memutuskan bahwa druna adalah orang yang paling tepat untuk memberikan pendidikan lanjutan kepada pandawa dan kau rawa ia menyuruh yudhistira manggil brahmana itu untuk menghadap di istana demikian lah bismah menerima druna dengan penghormatan istimewa dan mengangkatnya sebagai guru pandawa dan kau rawa dengan tugas mengajarkan keterampilan olah senjata berat maupun ringan dan mengajarkan berbagai ilmu perang setelah pandawa dan kau rawa cukup menguasai olah senjata dan siasat perang druna mengutus karna dan duryu dana menangkap dur pada hidup hidup dia berkata bahwa itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dijalani seorang siswa sebelum ia dinyatakan berhasil menamatkan pelajarannya kedua orang itu pergi menjalankan perintah guru mereka sayang mereka gagal melaksanakannya kemudian druna mengutus arjuna dengan tugas yang sama arjuna berhasil mengalahkan dur pada dan menangkapnya hidup-hidup ia kembali ke sinapura bersama tawarannya yang kemudian diserahkan kepada sambil tersenyum druna berkata kepada trupada paduka tuanku rada yang agung jangan khawatir akan keselamatan jiwamu di masa muda kita pernah bersahabat tapi dengan sengada engkau merupakan persahabatan kita engkau bahkan menghina dan mengusir aku dari tanamu engkau pernah berkata bahwa seorang raja hanya bersahabat dengan sesama raja bahwa persahabatan hanya bisa terjalin diantara orang-orang yang sederajat sekarang aku telah menjadi raja dan muridku telah menaklukkan kerajaan meskipun begitu aku ingin memulihkan persahabatan kita karena itu kuberikan padamu tengah dari kerajaanmu yang telah menjadi milikku setelah berkata demikian Druna menyuruh Arjuna membebaskan Drupada mengawalnya kembali kerajaan Pancala dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan Drupada yang menerima perlakuan itu justru merasa sangat terhina seandainya Druna memperlakukannya dengan kasar dan kejam dia lebih bisa menerima tapi penghinaan halus yang dibungkus penghormatan justru terasa lebih kejam dan lebih menyakitkan hati Druna puas dendamnya telah terbalas sementara Drupada merasakan akar-akar dendam dan kebencian kepada Druna mulai menancap dalam-dalam di hatinya dalam hidup ini hanya sedikit sekali yang dapat diterita oleh hati melebih luka yang ditancapkan untuk merusak kehormatan seseorang dengan hati gelap penuh dendam Drupada melaksanakan upacara keagamaan untuk mohon kepada para Dewata agar dialugerai seorang anak laki-laki yang bisa membalaskan dendamnya dengan membunuh Druna dan seorang anak perempuan yang akan menikah dengan Arjuna usaha Drupada berhasil istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tristra Jumna dan seorang anak perempuan yang diberi nama Drupadi telah Tristra Jumna menjadi Sinopati yang memimpin Balat Sentara Pandawa dalam perang besar di Padang Guru Kuru Setra dan Draupadi menjadi istri Arjuna di Tidak 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 Tidak